Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabarnya Semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat Dan hari ini selamat Saya ucapkan atas rilisnya Armada terbaru bus Sembodo Di bawah naungan PT Semesta Bolo Transindo Saya ucapkan selamat atas rilisnya unit terbaru Yang masih fresh yang kita tunggu-tunggu Ini salah satu kelas tertinggi milik Sembodo Kelasnya bernama Executive Plus Dan seperti ini teman-teman tampilannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Ini adalah Persembahan perusahaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Informasi Terima kasih telah menonton 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 tulisan intelligent air purification disinfectant system wah keren dan jet bus dan logo Sembodo yang besar posisinya ada di atas ini di atas tengah ya tuh dan sini ada tulisan executif plus ini tanky nya dan untuk bannya ada doa ada weldop nya ada tulisan antar kota atau provinsi livery nya fontnya agak modern ya kaku modern dan disini latin ya agak ada tradisionalnya ada modernnya dan tradisional Sembodo ini sebenarnya tradisional banget sih dan ini adalah beberapa fitur fasilitasnya dan sepertinya ini MHD ya teman-teman ya kayaknya bagasinya cukup tinggi sepertinya ya sepertinya ini teman-teman kalau secara kita lihat secara sekilas ya dan ada tulisan Mercedes-Benz 1626 dan besar sekali stiker Sembodo ticketing ya jadi ini aplikasi online resmi untuk Sembodo yang dikeluarkan oleh Sembodo sendiri ya dan ini yang menjadi ciri khas sekarang ini ada livery seperti lekukan-lekukan kuda teman-teman lekukan-lekukan kuda ada tanduknya lalu ada seperti shadow warna putih disini juga ada warna krem seperti bayangan krem ini sepertinya gambar kuda ya karena memang Sembodo ini liverynya adalah eh Sembodo ini logonya itu seperti kuda terbang ya dan ini yang keren menurut saya ini yang keren ada ada batiknya nih tuh ada batiknya ya ini saya kurang tahu nih batik apa yang jelas ini batik keren banget karena Indonesia banget nih ada batiknya teman-teman di sini juga ada gradasi-gradasi cuman ini seperti apa ya saya juga kurang tahu juga ini karena mungkin perusahaan yang tahu yang jelas kalau kita lihat secara sekilas ini gambar kuda ya kuda terbang mungkin ini sayapnya nih kayaknya teman-teman Oh ya keren-keren banget benar-benar bikin fresh mata karena nih livery-livery baru teman-teman luar biasa udah ada hak cipta nya keren banget mantep ya sekarang kita ke belakang untuk livery belakang tidak terlalu mencolok seperti samping sama seperti di bagian depan cukup dengan warna krem polos aja dan ditambah ada beberapa media sosialnya Sembodo seperti Sembodo official dan Facebook Sembodo dan Instagram Sembodo official ada Mbem Adiputro ini aplikasi Sembodo dan Anopin SS908 ini ya ada solawatnya itu diatas ya keren mantap ya dan muffler nya kenal potnya ada dua nih ya ini ya satu dan satu lagi keren ya mantap bagaimana teman-teman keren kan armada Sembodo yang satu ini yang pasti saya pun sangat menantikan karena saya udah beli tiket atau tanggal 2 Mei ini untuk trip bersama Sembodo menuju Pariaman dan ditunggu trip saya ya teman-teman sekarang kita lihat yuk bagian dalam dari armada Sembodo ini ya inilah yang menjadi seperti apa sih fasilitas Sembodo yang ditawarkan ya kita masuk ke dalam yuk Bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam dan masih belum ini belum elektrik ya masih manual ada pintu di depan dan di belakang sana sekarang kita masuk ke dalam teman-teman Bismillahirrahmanirrahim ini perdana kita masuk ke dalam armada Sembodo dan kita bisa lepas alas kaki dulu ya karena nih sedang dibersihkan Bismillahirrahmanirrahim Nah ini di bagian depan nih sudah ada bangku connect dan bangku driver dua ya atau baku CC juga dan ini menyatu ya biasanya terpisah ini menyatu nih ini bisa buat dua orang ya tuh teman-teman satu tapi lebar nih bisa bodoh orang di tengah nggak ada bangku jadi bisa nggak ngalangin orang keluar dan ini dashboardnya teman-teman ini dashboard khas banget Adiputro ada pegangannya di sini ini apa namanya bagasi di sini ini dan ini beberapa put fitur multimedia ada ah apa namanya ada iPad nya ada beberapa sound system ini ada USB charger di sini ini setirnya ini beberapa fitur tombol seperti lampu TV USB dan lainnya lampu lampu dalam ya tuh ini lampu hazard rem tangan dan lain-lain dan ini masih di plastikin teman-teman ya ini masih di plastikin dan ini beberapa fitur dari speedometer nya nah di atas ini ada speaker ada kaca belakang nih buat supir ngeliat kondisi penumpang AC di atas dan ini ada strobo lagi nih ya nih strobo teman-teman ini speaker nya keren ya dan ini kayaknya Aldila nih seatnya teman-teman ya sekarang kita masuk ke di dalam ya nah teman-teman ini dia fasilitas yang diberikan oleh bus Sembodo ya legresnya berbeda dengan yang lain teman-teman ini salah satu satu-satunya bus sumbar Jakarta yang menggunakan legres model seperti ini ini biasa dipakai oleh bis-bis Jawa ya yang biasa pakai itu Gunung Harta Rosalia indah ya menggunakan legres seperti ini teman-teman nah ini bukan sembarang legres teman-teman ini bisa dibuka tuh ini bisa buat naruh sepatu ya atau sesuatu di sini naruh barang disini kecil nah ini tetap seperti ini teman-teman ini seperti ini legresnya legresnya seatnya menggunakan Aldila besit dengan ada meja makannya di sini ada sabu pengaman dan ini tetap ada affordnya ya posisi afford ada di bawah ya teman-teman saya akan coba duduk di sini ah ah full selonjoran sumpah tuh ya full selonjoran teman-teman enak banget tuh oh ya selonjoran selonjoran keren ya mantap ya teman-teman tuh ada affordnya dua kiri dan kanan tuh sadis ya keren banget tuh ya ada affordnya affordnya nggak mandang nggak bisa ngalangin ke depan ya jadi posisi ada di bawah teman-teman dan kita bisa setel di sini tut 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 ya kan tapi pemandangan juga tetap kelihatannya mantap jadi bener-bener privat banget ini kalau naik di sini bisa naruh barang di sini tuh atau kalau barang banyak bisa taruh depan lagi ya di sini bisa naruh tas atau sepatu bisa taruh sini ini juga nih teman-teman dan ini bisa digeser nih tuh bisa maju gini bisa maju gini ya ini juga sama bisa maju bisa mundur tuh nah keren ya dan ini ada ordernya di sini juga teman-teman ya bisa dibuka ditutup dimaju atau dimundur terserah teman-teman maunya seperti apa dan sekarang saya ke belakang ya dan ini juga sama saya coba duduk ya teman-teman nah tuh sumpah paling enak banget di depan ya karena kalau di belakang memang agak lebih ini jaraknya agak lebih pendek sedikit ya teman-teman tetapi dengan badan saya 170 cm pas di kaki tuh ya ini juga bisa sama bisa dibuka ditutup dan bisa naruh barang kecil di sini dan di sini dan ada afootnya di sini enaknya kalau teman-teman dulu di belakang afootnya jaraknya lebih dekat jadi kalau mau nonton apa-apa ya enak ya jadi ada plus dan minusnya kalau duduk di depan afootnya agak jauh tapi kita kaki kita lebih panjang ke depan tapi kalau di belakang afootnya lebih dekat ya walaupun ini dengan tinggi badan saya 170 masih bisa sih itu lurus ya tinggal jognya aja diturunin nih ya jog ininya nanti tinggal diturun aja jadi lebih lega nanti tuh seperti ini teman-teman keren banget di atas ada USB charger tuh ya di di sini kalau di sini enggak ada ya USB charger hanya di atas tuh dan ini harus kita buka nah ini dia juga nih ada apa namanya bagasinya tuh bagasinya tertutup ya jadi lebih nggak akan mungkin bareng-barengnya jatuh tuh nih sekarang di belakangnya lagi nih tuh keren ya seperti ini teman-teman dan di belakang ada semakin area ada toilet dan nanti rencananya akan dipasang dispenser sih ya di ini belum tersedia nanti karena akan dipasang dispenser teman-teman cuman belum tahu di depan atau di belakang ya total sheet 1234 itu 23456 6 tambah 6 6 6 6 kali 4 24 26 dan ini bangku cadangan nih ya satu buah di sini nih mantap ya Nah sekarang kita cek bagasinya nih ya Nah ini bagasinya bisa muat beberapa motor di sini ya dan ini tinggi ya ini MHD ya teman-teman ya jadi lah cukup besar dan tinggi bagasinya jadi teman-teman yang mau ngirim paket motor barang-barang dan lain-lain bisa ya dan armada sembodo ini tuh ini berhubung pakai skat jadi udah nggak pakai ginian lagi teman-teman nih HP Adiputro mantap jadi teman-teman silakan ya pesan tiketnya untuk kelas eksekutif plus teman-teman bus sembodo ini melayani Jakarta Bandung Depok Bogor Tanggerang hingga ke Sumatera Barat ya Sumatera Barat mungkin cukup sekian video saya kali ini teman-teman silakan cobain aja kita bus sembodo agennya ada di seluruh Terminali Jabodetabek dan seluruh loket-loket di kota besar di Sumatera Barat ya nikmatin 26 sitnya sembodo dan jangan lupa selatakan protokol sehatan jangan lupa juga di follow instagram saya Ridwan Nurman terima kasih sudah menonton saya ucapkan selamat berkuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax